Yuhuu everybody welcome back again with me already the lazy monday and now today Gue ngelanjutin pembahasan gue soal Death Stranding dan kali ini akan berfokus pada gameplay sesi 2 di TGS 2019 Nah kali ini Kojima gilanya hanya berfokus pada apa aja yang bisa lo lakukan hanya di private room Atau bisa dikatakan base atau safe house dari karakter kalian Dan menunjukkan juga bahwa Death Stranding bukan hanya berfokus kepada kekompleksitasannya di luar sana Tapi Kojima juga memberikan peluang bagi para playernya untuk beristirahat sejenak dan enak-enakan sama Norman Reedus Dan bisa dibilang seperti menikmati Norman Reedus Simulator gitu ya Dan menjamin juga menjadi jaminan rumitnya game ini Karena cuma ngomongin base aja kita juga akan membutuhkan waktu yang cukup lama sekali yaitu 30 menit nih Kojima presentasi untuk safe house ini Itu pun belum semuanya ke cover kayaknya Nah apa aja yang bisa dilakukan oleh kita di private room Sam atau bisa dibilang safe house dari Sam Mari kita bahas nih di room tournya Death Stranding melalui sesi kedua Death Stranding di TGS 2019 Dan bisa dibilang menjadi salah satu indikator bahwa disinilah tempat kita berpisah secara karakter Sam dan pribadi kita sebagai player Let's go guys Pada awalan dari gameplay 30 menit Death Stranding Sesi 2 ini kita diperhatikan sebuah kamar pribadi milik Sam atau private room yang tadi gue bilang Dan ada beberapa faktor menarik yang diperlihatkan seberapa detailnya Kojima ngurusin seluruh perintilan kecil yang biasanya dilewatin sama game lain Pada titik awal memang dikatakan bahwa nantinya kita juga bisa memakai ruangan player lain untuk beristirahat Nah tapi belum tau juga nih apakah nanti kita bisa distract session orang lain saat dia juga ada di ruangan tersebut dan kita bisa masuk ke ruangannya saat ruangan tersebut memang lagi dipakai Lagi-lagi masih menjadi dilema dan pertanyaan untuk gue pribadi Tapi yang pasti ruangan yang gak terlalu luas ini menyimpan berbagai hal yang bisa kita lakukan di setiap sudut ruangannya Yang mau gue bahas pertama untuk sesi kedua ini adalah ngomongin kameranya Gue sadar bahwa pada kondisi seperti ini kita ditempatkan sebagai kamera dan pemantau bagi Sam Jadi udah ada separasi tuh antara player dan karakternya si Sam Gue gak tau ini bentuk dari komedia atau memang sistemnya adalah memang Kojima ingin mengistirahatkan kita sebagai pemantau aja gitu ya Karena Sam terus berkomunikasi juga dengan kita sebagai player mulai menunjuk ke kaca juga untuk mencuci muka dan selfie Sampai memohon untuk mandi karena dia sudah dalam kondisi yang sangat kotor sekali Jadi terasa banget komunikasinya antara kita para player dan juga si Sam Pada gameplaynya kali ini juga Kojima memberikan informasi tentang seberapa gilanya Norman Reedus dalam melakukan improvisasi dalam motion capture-nya Sehingga super sangat banyak gerakan atau gesture improvisasi dari Norman yang bisa kita lihat di setiap interaksinya Dan salah satu detail terkecilnya juga diperlihatkan saat kamera mengarah ke bagian alat vitalnya Norman Atau Sam Norman mencoba menutupnya dengan tangan Dan jika kita mengarahkan ke kakinya Norman akan menggerak-gerakkan kakinya juga Dan jika lu still diam melihatin Norman dia bahkan bisa menonjok kamera dan memperlihatkan banyak gesture lainnya yang unik-unik Gue gak ngerti tujuan utamanya sampai sedetail ini untuk apa Apakah memang banyak player yang akan mantengin Norman doang untuk melihatin gesture layaknya Norman Reedus Simulator atau gimana Yang pasti ya mungkin buat santai-santai juga ya buat hiburan ya Nah pada bagian kamar ini juga kita diperlihatkan meja yang penuh dengan barang-barang Dan dikonfirmasi bahwa barang yang ada pada atas meja ini bisa diatur sesuai dengan barang-barang yang kalian punya Dan kita bisa mencobanya satu persatu mulai dari kacamata, topi, bahkan minum beer dan makan serangga Dan seluruh gerakan yang muncul saat Norman berinteraksi dengan seluruh barang di atas meja Itu juga banyak diimprovisasi oleh Norman Khususnya di highlight cara Norman makan serangga dari gelas kecil Mungkin yang mengganggu dari gue adalah mungkin saat kita mau coba banyak barang disana atau minum beer berkali-kali Kita harus ngelewatin yang namanya transisi scene dari atas duduk ranjang itu Lalu ke meja lagi mungkin itu bakal jadi takes time Dan lumayan ngeganggu kalau misalnya kita mau ngelakuin banyak hal di atas meja Mungkin nantinya bisa ada opsi kita stay di meja aja gitu ya Ada jam beer pada game ini juga bukan sekedar item komplement dan gak penting Kenyataannya lu bisa mabuk saat lu minum terlalu banyak Dan saat lu mabuk katanya lu bisa mengalami yang namanya marah Atau moodnya gak enak Atau mendapatkan kondisi Norman yang jadi cepet emosian gitu Jadi lagi-lagi kita mendapatkan indikasi bahwa apapun yang kita konsumsi nanti Mungkin saja akan berdampak pada kondisi dari karakter kita sendiri Ngomongin masalah yang kita konsumsi Ternyata cairan tubuh Norman juga punya sesuatu yang penting gitu ya Bukan hanya sekedar buat dibuang-buang aja Ternyata cairan tubuh Norman bisa digunakan untuk berbagai kebutuhan Khususnya untuk melawan para musuh Pada gameplay ini terlihat Norman bisa buang air besar dan juga air kecil Dan keduanya punya warna yang berbeda Ada yang merah dan ada yang biru Dan katanya yang merah bisa digunakan untuk melawan musuh besar Seperti yang ada pada sesi pertama yang sudah kita lihat di sesi gameplay kemarin Yang memang Sam melemparkan sebuah bom darah gitu ya Dan mungkin bom darah tersebut diambil dari darahnya Norman Atau darahnya Sam ini Mungkin aja Dan masih menjadi tanda tanya juga Selain merah ada cairan biru juga yang tadi gue bilang Dari Sam yang kita bisa gunakan untuk melawan catcher sekatanya Yang cara melawannya belum bisa kita lihat juga Intinya apapun yang ada pada game ini Mulai dari makanan, cairan tubuh dan apapun itu Yang tidak pernah terpikirkan di game lain ya Itu berguna Atau sesuatu alias yang punya kegunaannya masing-masing Crazy man Kojima juga memperlihatkan sekali lagi bahwa nantinya hubungan kita dengan sang BB Juga bakal punya dampak terhadap perjalanan game kita Dan saat kita terkoneksi dengan BB kita bakal bisa melihat berbagai memori dari BB tersebut Seperti pada gameplay kali ini yang dimana kita diperlihatkan cutscene nya si Mads Mikkelsen dari pandangan si BB Dan nantinya akan semakin banyak cutscene atau memori BB yang bisa kita lihat Yang tentunya akan sejajar sepertinya dengan hubungan kita dengan si BB nih mungkin Dan progress kita terhadap game ini Selain BB kita juga diperlihatkan locker kita Dimana terlihat kostum dan juga persenjataan yang kita punya Yang tentunya nanti bisa semakin penuh saat kita bisa mengumpulkan atau mungkin unlock senjata lain Kita diperlihatkan juga bahwa tas yang dibawa oleh Sam bisa sangat bebas dikustomisasi Mulai dari urutan barang yang dibawa sampai posisi dari barang yang menempel di tasem Semuanya bisa diatur sesuai dengan kebutuhan kalian Sama seperti saat kita mengatur barang bawah Ini menurut gue gila dan micro banget sampai posisinya aja harus diatur Nah selain bawaan-bawaan yang ada di tasem Kita juga bisa menggantungkan beberapa keychain yang punya kegunaannya masing-masing Seperti layaknya Lucky Charm lah Dan salah satunya adalah penangkal hujan yang bisa mengurangi probabilitas hujan dalam dunia game ini Satu yang paling seru dari seluruh sesi kedua ini menurut gue adalah kustomisasinya Ngomongin tas lu bisa ganti warnanya sesuka hati lu Ngomongin topi lu juga bisa ganti warnanya Dan ngomongin kacamata lu juga bisa ganti warnanya Jadi secara kustomisasi kayaknya bakal banyak hal yang bisa kita kustomisasi terkait kosmetik karakter kita Dan mantepnya adalah ganti warna pada setiap komponen di game ini Itu terlihat sampai detik ini sampai sekarang ini itu free Alias gak perlu bayar-bayar kayak di game lain yang cuma buat ganti warna aja aku udah bayar Nah Kojima melepas seluruh siksaan dari game lain tersebut dengan menggratiskan seluruh urusan kustomisasi Mudah-mudahan sampai final produknya Berbicara soal kustomisasi pun bukan hanya terbatas pada kosmetik kita aja Tapi kita juga bisa melakukan modifikasi terhadap safe house kita Dengan mengganti warna dengan color palette yang sangat lengkap Jadi akan sangat membebaskan kita untuk urusan warna dan preferensi warna masing-masing Selain warna ruangan kita juga punya tempat untuk memajang berbagai figurin Yang katanya figurin tersebut bisa ditemukan dan tersebar di seluruh dunia dari game ini Dan katanya bisa mengunlock sebuah mode baru saat kita bisa mengumpulkan figurin tertentu Lu bayangin deh itu collectibles aja bisa bikin lu penasaran buat dikumpulin dan nambah bebas penasaran Sekaligus beban hidup yang mengganggu saat mainin game ini Karena ngumpulin figurin aja menjadi sebuah beban untuk unlockables konten di game ini Private room dari Sam ini juga katanya bisa di power up nantinya Tentunya sejalan kalian progressing sepertinya Jadi akan ada banyak hal yang bisa kita temukan dan kita rombak terkait dengan safe room ini Yang tentunya bikin gue penasaran ini bisa sampai tahap apa nanti safe room atau private room ini Saat kita nanti progressing jauh Karena gue yakin ajang safe room ini menjadi sebuah hal yang sangat diperhatikan oleh Kojima Bahkan menjadi sebuah hal yang bisa kita pamerin ke para player lain nih Yang mungkin bisa berteduh dan numpang di tempat kita nanti Terakhir sesi kedua ini menutup dengan beberapa hal kecil sih Bahwa nantinya kalau berbicara soal kencing Sam tuh bisa kencing dimana aja kan Dan setelah kencing lalu numbur jamur gitu Tapi sayangnya nanti kencingnya lo gak bisa di depan orang karena si Sam ini malu-malu gitu ya Nah kalau misalnya nanti si jamur ini bisa dikencingin sama banyak orang di tempat yang sama Dan di jamur kita katanya jamur tersebut tuh bisa besar banget Dan jamur tersebut bisa dipanjat Dan bisa jadi vantage point pastinya untuk observasi nih sepertinya Dan pastinya akhir dari video ini adalah Sam kembali ke kolam untuk berendam Lalu nyanyi-nyanyi untuk si Bibi dan terlihatlah karakter si Mama Yang ada pada trailer sebelumnya yang sampai sekarang masih menjadi misteri Bagaimana dan apa maksudnya Mama ada di kolam yang sama dengan Sam di akhir sesi kedua So itulah dia ringkasan sesi kedua untuk Death Stranding dari gue Yes untuk kenalin save room aja butuh dedicated session yang cukup panjang Jadi ya udah sadar kan ya seberapa pusingnya game ini nantinya kan Karena untuk mengenalkan fitur ini aja butuh dedicated session Menuju penelisannya di bulan November 2019 nanti Mungkin ini adalah bocoran terbesar terakhir yang bisa kita lihat Mungkin untuk menjaga game ini tetap dalam state yang bikin penasaran terhadap the whole mechanismnya Jadi kita akan tunggu nih bagaimana dan apa yang akan Kojima berikan lagi menuju tanggal perilisannya nanti So thank you guys for watching Jangan lupa like, share, dan subscribe Kalau kalian suka dengan video kali ini dan kasih tanggapan kalian Apakah penting ngurusin save room dalam sebuah game sekompleks ini? Mari kita beri segusi di kolom komentar So thank you guys for watching once again And see you on another video Jangan lupa follow kita di Atelisi Monday Dan di Instagram pribadi gue di Atrivalo Santosa Signing out Bye bye that's trending And bye bye guys Outro